Kegiatan IRT di pagi hari bikin sarapan dan beres-beres Halo kawan kesadonya, balik lagi ke aktivitas aku seperti biasa dengan kegiatan sebagai ibu rumah tangga sehari-hari dan disini pagi hari aku awali buka gordan dulu dan juga buka jendela karena ini udah pagi banget dan anak-anak aku juga udah pada berangkat sekolah jadi udah waktunya aku untuk beres-beres dan laluas aja untuk beraktivitas sebelum aku beres-beres disini juga aku mau bikin sarapan dulu karena perut udah lapar banget berhubung pagi hari udah gak ada lagi yang mau dimakan jadi yaudahlah aku bikin sarapan aja dan dilanjut lagi aku mau kupasin dulu bawang putih sama bawang merahnya gitu karena disini aku gunakan bahannya cuma seadanya aja yang ada di dalam kulkas sebenarnya tadi pagi anak aku minta tolong bikinin nasi goreng cuma karena mereka gak keburu mau berangkat sekolah jadi gak jadi aku bikinin nasi gorengnya dan disini aku bikinnya agak siangan sedikit ya jadi pada akhirnya anak-anak aku beli nasi goreng aja di dekat rumah gitu nah ini aku langsung irisan dulu untuk bawang merah sama bawang putihnya disini aku gunakan irisan aja ya karena aku pengen cepat aja karena udah lapar dan dilanjut lagi aku mau dadar telur dulu disini aku gunakan dua telur karena aku disini sama pak suami dan juga adenajwa dan terus aku tambahin juga penyedap sama irisan bawang merah sedikit biar lebih harum aja gitu ya nah ini aku mau lanjut lagi iris dulu untuk si daun bawangnya kebetulan juga ada daun bawang ya daun sob sama daun seledri nya biasanya kalau gak ada aku gak pake ya ini kebetulan aja ada di dalam kulkas jadi yaudahlah daripada aku buang ya gak sih karena juga kemarin aku belinya cuman sedikit sih cuman untuk bikin ayam kecap aja gitu kan jadi yaudahlah sayang dibuang akhirnya aku masukin ke nasi goreng kayak gini aja jadi aku campurin juga untuk dadar telurnya biar aromanya lebih harum dan dilanjut lagi aku mau manasin minyak goreng dulu dan setelah itu baru aku mau giling-giling dulu untuk si nasinya biar agak sedikit terpisah-pisah ya biar gak ngegumpal-gumpal gitu biar gak nyatu-nyatu gitu dan dilanjut lagi aku goreng dulu untuk si telurnya dan disini juga aku mau aduk-aduk sedikit aja nah kebetulan telurnya udah mateng lanjut aku mau angkat aja ya disini aku goreng telurnya tuh gak terlalu mateng-mateng banget karena disini edisi mau cepet ya dan lanjut juga aku mau tumis irisan bawang yang tadi disini aku tumis sampai benar-benar harum biar aroma dan rasanya tuh jauh lebih enak lanjut aku tambahin juga untuk si cabai merahnya yang udah halus gitu sisa aku bikin koke kemarin ya koke asam durian gitu nah ini aku tumis lanjut aku tambahin penyedap dan juga aku tambahin untuk daun bawangnya tadi udah gini aja aku tunggu benar-benar mateng dan gak lupa juga disini aku masukin kecap manis jadi disini aku kasih kecapnya tuh terlalu kebanyakan alhasil nasi goreng aku tuh agak sedikit kemanisan gitu jadi yaudahlah gak apa-apa juga terlanjur ya gak sih dan aku tambahin juga untuk si nasinya disini aku masukin nasinya semua aja ya karena takut kebuang aja karena ini juga nasi bekas aku masak nasi kemarin sore jadi nasinya tuh udah dingin takutnya nanti basi gak bagus jadi disini aku masukin semua terus juga udah mateng aku lanjut angkat aja dan aku masukin aja ke dalam piring satu persatu atau sedikit-sedikit gitu ya karena disini kita mau lanjut makan aja karena kan udah lapar ya dan disini aku juga wajib banget setiap pagi tuh makan pokoknya bangun tidur yang dicari itu nasi dulu karena bener-bener kalau kita sakit asam melambung atau mah itu memang diwajibkan banget pagi-pagi banget itu cari makan ya gak sih pokoknya aku selalu cari apa aja yang ada di dalam kulkas pasti aku makan karena bener-bener wajib kalau aku gak makan pagi tuh ngerasa kayak badan itu lemes gak enak kan pokoknya semuanya tuh serba salah gitu dan disini kita lanjut makan dulu disini aku makannya tuh berdua aja sama paswami di belakang kalau untuk anak-anak disaku di depannya sambil main hp emang sih susah ya kalau untuk anak-anak tuh lepas dari yang main hp tapi aku kalau untuk anak gadis aku tuh suka aku jadualin gitu ya kalau untuk pagi dia full main hp tapi nanti kalau udah siang kemalam gak ada lagi ceritanya untuk hp gitu sih kadang gantian juga sama abangnya nah nih kebetulan pak suami juga mau tambah karena katanya udah lapar banget dan disini kita lanjut makan buat temen-temen yang mau makan atau sarapan yuk kita sarapan bareng dan makan bareng ya tapi di rumah masing-masing nah ini aku udah selesai makan lanjut aku mau ngelipat pakaian dulu biasanya disini aku biarkan sampai numpuk parah sampai numpuk banyak banget karena aku kalau untuk urusan kain apalagi ngelipat kayak gini tuh paling males banget paling mager banget kalau udah urusan kain atau ngelipat kayak gini tapi ya hari ini memang aku paksain aja untuk ngelipat karena aku gak mau nanti sampai numpuk banyak malah bikin tambah males untuk ngelipat pakaian gini jadi yaudahlah paksain aja gitu nah ini anak gadis aku tadi habis jajan dia selalu kayak gitu ya kalau pagi-pagi tuh gak tau kenapa dia kadang suka jajan gitu atau mungkin karena terbiasa kali ya jadi mau kayak gimana pun yaudahlah gak usah terlalu dibawa pusing ya paling enggak kan jajannya itu cuma paling dua ribuan aja kadang seribu itu sih kalau untuk pagi-pagi wajib ya tapi kalau untuk siang itu dia tuh jarang banget jajannya paling banyak itu jajannya tuh dalam sehari cuma lima ribu rupiah nah sisanya nanti karena kakak ipar aku jualan di depan rumah baru deh nanti dia jajan ngambil gorengan atau ngambil soto atau apa gitu ya baru deh kayak gitu nah nanti kita bayar kayak gitu sih paling enggaknya gitu tapi kalau untuk jajan-jajanan kayak gitu tadi ya jarang gitu nah ini aku udah selesai ngelipat pakaian dan lanjut aku susun aja ke dalam kain yang kayak gini karena aku mau nyuci kain dulu karena banyak banget tumpukannya dan seperti yang kalian lihat tumpukan kain aku tuh lagi banyak-banyaknya tapi disini aku cuman cuci aja dulu ngejemurnya besok aja karena memang ini udah agak siangan gitu ya dan disini aku nyucinya manual aja yaitu pakai tangan karena mesin cuci aku tuh rusak gak tau kenapa pertama awal-awalnya tuh kemarin itu pengeringnya tuh benar-benar gak bisa digunakan terus selang gak berapa lama juga terus apa ya putarannya tuh aman aja sih gak masalah gitu tapi tiba-tiba dia tuh kayak mati gak mau hidup sama sekali gak nyala sama sekali kayaknya pengen diservice cuman ya udahlah sabar dulu dulu nanti bakalan diservice kalau bisa ganti yang baru ya gak sih tapi tunggu nanti kalau ada duitnya kalau sekarang belum ada oke deh lupain aja soal mesin cuci disini aku cuci aja disini aku cuci tangannya tuh cuman kucuk-kucuk kayak gini aja tapi kalau misalnya ada yang kotor parah baru deh aku boros pakai boros kain gitu jadi biar lebih bersih aja ya gak sih tapi kalau untuk kayak gini udah kayak gini aja bukan karena aku tuh gak mau pakai boros kain gitu ya tapi aku benar-benar gak sanggup kalau boros pakai tangan gitu aku benar-benar gak kuat karena kan dari kecil dari umur aku tuh gadis ya aku tuh udah biasa pakai kayak gitu ngerasa kayak udah bukan bosen aja tapi memang capeknya dari kecil itu rasanya tuh gak enak aja gitu karena kan aku dari usia berapa gitu aku udah mandiri pokoknya semuanya tuh apa-apa aku serbasan diri gitu jadi udah ngerasa capek aja gitu dari kecil dari gadis gitu udah biasa hidup susah mandiri jadi capek dari kecil lelah dari kecil itu kebawa-bawa sampai sekarang gitu ya jadi gak tau kenapa sekarang tuh aku gak bisa capek sedikit aja aku tuh ngerasa kayak udah bukan ngeluh tapi kayak gimana gitu gak enak aja gitu bawaan badannya nah ini aku udah selesai nyuci terus aku juga mau sekalian mandi aja ya see you the next video bye selamat menikmati